Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Polygurtur Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang penyulaman sekaligus pengairan untuk jagung manis yang keempat kalinya di usia 9 HST Karena dari awal tanam sampai sekarang belum pernah turun hujan, jadi sudah 4 kali ini saya lakukan penyiraman Nah, di saat melakukan penyiraman saya juga akan melakukan penyulaman benih jagung, bibit jagung yang tadinya tidak tumbuh waktu kita tanam Nah, waktu di hari yang lalu, waktu penanaman saya juga menyemai benih jagung di potra ya Ini, benih jagungnya nih, yang ada di potra, ini usianya 9 HST Nah, nanti setelah pengairan berlangsung atau selesai, saya akan lanjut melakukan penyulaman Oke, kalau gitu kita langsung, apa ini saya tadi sudah melakukan pengairan Sudah ada 1-2 irigasi yang sudah terisi Maka saya akan melakukan penyulaman benih jagung Kalau gitu kita langsung lanjut ke lahan Dan jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe channel ini untuk perkembangan video-video dari saya Dan jika kalian ingin berlangganan video saya, kalian subscribe saja, tenang saja gratis ya Dan nanti setiap saya upload, ada pemberitahuan bahwa saya upload video terbaru Oke, kalau gitu kita langsung ke lahan Oke, sekarang saya sudah berada di lahan Dan saat kalian ingin melakukan penyulaman Jangan lupa kalian siram dulu benihnya ya Yang di dalam potra atau di dalam polybag Kalian siram dulu sampai benar-benar basah Nah, kemudian waktu penyulamannya kalian menggunakan ini Kayu ya Kalau disini bilangnya alat ponjo atau taju ya Itu fungsinya untuk membuat lubang Terus kemudian nanti bibit selamannya kalian tinggal masukkan ke dalam lubang tersebut Oke, kalau gitu langsung saja kita lakukan penyulaman Ini adalah bibit jagungnya yang sudah saya lepas dari potrai Kemudian kita akan melakukan penyulaman Nah, disini ada beberapa yang tidak tumbuh Kalau disana sudah tumbuh semua tuh Tapi disini tidak ada beberapa Nah, prosesnya Ya, ingat ya kalian menggunakan tajuk ini Karena tadinya jaraknya sekitar 25 cm Jadi kalian kira-kira aja 25 cm Nah, seperti ini Disini juga tidak ada Nah, kalau bisa kalian melakukan penyulaman itu Waktu proses pengairan sedang berlangsung Jadi kita tanam seperti ini Kita selam seperti ini Setelah itu kita kasih air ya Nah, jadi prosesnya kalau bisa pengairan sedang berlangsung Jadi waktu penyulaman kalian bisa memberikan air juga Oke, lagi Nah, biar dia tidak apa seberapa kekering Nah, itu tadi adalah cara penyulaman saya Cara penyulaman jagung manis Dan yang perlu kalian perhatikan saat penyulaman adalah Yaitu saat kalian melakukan penyulaman Itu harus berbarengan pada saat kalian melakukan pengairan di jagung ya Berdasarkan kalian melakukan pengairan di jagung Nah, jadi saat itu juga kalian melakukan penyulaman Tujuannya apa? Nanti waktu kalian memasukkan bibit itu ke lahan Kalian masih ada air untuk menyiram si bibit itu Agar tanah itu bisa basah gitu ya Jadi tidak seperti ini Jadi tidak contoh pengairannya pagi Kalian sulamnya sore Itu kita biasanya air itu sudah tidak ada di irigasinya Nah, kita tidak bisa memberikan pengairan langsung tepat di benih jagung sulaman Yang barusnya kita tanam Nah, cocok lagi kalau kalian melakukan penyiramannya itu sore hari Jadi kalian melakukan penyiraman sore hari Setelah itu keberangan kalian juga melakukan penyulaman Nah, sekian video dari saya Jika ada kritik, komentar, atau saran Kalian bisa tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini Dan buat teman-teman jika video ini bermanfaat Silahkan bagikan ke teman-teman yang lain Agar teman-teman yang lain juga tahu apa yang kalian ketahui Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Untuk perkembangan video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian sukses semua Salam petani polikultur